Kejaksaan Negeri Lamongan menangkap seorang oknum pegawai bank BRI yang melakukan kredit fiktif senilai 1,5 miliar rupiah. Uang haram dari hasil penggelapan ini digunakan tersangka untuk transaksi forex dan uang digital atau bitcoin. Kejaksaan Negeri Lamongan mengembangkan AT 31 tahun pegawai bank rakyat Indonesia cabang mantuk Lamongan. Tersangka AT yang bekerja di bagian marketing dan analisis mikro atau mantri sepuluh dilaporkan pihak bank BRI melakukan penggelapan 1,5 miliar rupiah. Selama setahun terakhir tersangka melakukan kredit fiktif ke dalam 38 rekening menggunakan data nasabah UPEDES yang telah lunas atau ditolak. Tersangka menggunakan uang haram miliaran rupiah untuk transaksi forex dan bitcoin. Ketika K-Unit ada kegiatan keluar, mantri mencuri password ID di mana mantri selaku mencari nasabah, selaku pencetua, selaku pemrakarsa, dan selaku pencetua juga. Ini nasabah yang akan diajukan untuk kreditnya. Jadi dia mencuri ID sama password dari K-Unit. Itu berapa nasabah Pak? Apa? Berapa nasabah? Nasabahnya yang fiktif. Sebenarnya nasabahnya nggak ada. Kejaksaan Negeri Lamongan menyita akun bitcoin, email, dan transaksi online milik tersangka AT sebagai barang bukti. Tersangka dijerat dengan undang-undang korupsi dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, ANews melaporkan.